Kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Itu artinya bahwa kita tidak punya kantor perwakilan di masing-masing negara. Jadi Indonesia tidak punya perwakilan di Israel, Israel pun begitu tidak punya perwakilan kantor di Indonesia. Tetapi bahwa faktanya memang ada beberapa atau banyak orang-orang Indonesia yang dia berkunjung ke Israel tetapi dalam rangka untuk berjiarah ke sana sehingga memperbolehkan misalkan Israel masuk ke negaranya. Tetapi dengan kunjungan yang sangat terbatas. Dan kita tahu juga bahwa kenapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena kebijakan luar negara kita yaitu mengakui bahwa Israel masih bagian dari penjajah dalam hal ini mencaplok wilayah Palestina. Jadi sampai hari ini belum berubah negara kita kebijakan luar negerinya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau sekiranya ada warga negara Indonesia yang datang ke Israel itu karena untuk tujuan diarah itu saya kira kes-kes yang khusus. Tetapi ini bertemu langsung dengan saya kira pimpinannya yang mana dalam hal ini kita lihat bahwa isu-isu kemanusiaan yang sedang menyerang Israel. Kita juga tahu bahwa saat ini juga kondisi di mana International Criminal Project sedang mengajukan ke Mahkamah Internasional bahwa Perdana Menteri Israel dan Kementerian Pertahanannya untuk ditangkap, diajukan ditangkap sebagai pelanggar kemanusiaan yang saya kira luar biasa di dalam konteks negara modern. Nah penting saya kira untuk melihat ada kita sebut warga Nahdin atau warga Nahdlatul Lama dalam rangka apa kira-kira mereka berkunjung ke sana. Kalau misalkan berkunjung ke sana untuk menyampaikan genjatan senjata untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Palestina saya kira itu beriringan dengan apa yang kita yakini dari kebijakan luar negeri Indonesia. Tetapi kalau dalam rangka dia ke sana meskipun tadi misalkan mereka datang ke sana atas nama siapa PBNU saya kira sudah merilis bahwa itu bukan atas nama organisasi PBNU sampai hari ini masih keras saya kira mengutuk penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel sebagaimana saya kira dilihat dari respon-responnya kalau mereka misalkan untuk menyampaikan untuk genjatan senjata untuk kemerdekaan Palestina sekelas Joe Biden aja gak didengarkan oleh Perdana Menteri Israel itu sekelas Amerika loh ya nah ini tetapi kemudian kalau kedatangan mereka untuk memperkuat untuk mendengarkan apa namanya apa yang dilakukan kebenaran-kebenaran yang dilakukan Israel saya kira ini masalah yang sangat besar. Pertama saya kira bahwa pemerintah kita melalui kementerian luar negerinya harus gak juga memanggil mereka itu. Bisa diperkarakan menurut saya ya meskipun saya kira dalam klausulnya tidak semua kebijakan luar negeri kita itu harus disetujui oleh rakyat Indonesia. Tetapi ini kan soal kemanusiaan ya ini kalau benar bahwa mereka ke sana bukan tujuannya adalah untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina atau genjatan senjata yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Nah ini saya kira harus juga tegas mereka segera dipanggil oleh pihak yang berwenang khususnya adalah kementerian luar negeri kita. Yang kedua saya kira PBNU juga harus ikut mengklarifikasi ini tujuannya untuk apa. Nah jika terbukti bahwa mereka ke sana hanya untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Israel kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina saya kira PBNU juga harus tegas. Sudah mulai komentarnya juga sudah merespon dengan tegas. Tapi bukan hanya sekedar komentar tapi juga harus saya kira memberikan punishment terhadap lima orang ini. Ya kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber kita. Pak, masih terhubung dengan kami Pak Safik. Halo, ya masih Mbak. Oke, Pak Safik ini kalau mendengarkan pernyataan sebelumnya dari pengamat hubungan internasional harus ada punishment begitu harus ada hukuman yang diterapkan oleh PBNU kepada warga Nadliin lima warga Nadliin tersebut. Nah apakah sejauh ini sudah disiapkan sanksi yang akan diberikan oleh PBNU kepada lima warga Nadliin? Ya, PBNU hari ini mengirim surat pemanggilan kepada kader-kader NU yang berangkat ke sana. Nah karena memang yang berangkat ke sana tidak semua kader NU ada juga dari beberapa elemen yang lain. Nah tetapi sebelumnya saya ingin mengklarifikasi saya kira beberapa hal misalnya ditampilkan ya di foto ada Gus Yahya waktu ketemu dengan Netanyahu. Saya kira ini sangat berbeda situasinya gitu. Pertama adalah Gus Yahya Setakuh posisi leverage politiknya berbeda dengan teman-teman. Jadi Gus Yahya Setakuh waktu itu hadir di sebuah konferensi ya jadi konferensi Yahudi internasional dan kemudian beliau memanfaatkan itu untuk bicara. Karena nggak semua Yahudi juga sependapat dengan Netanyahu. Jadi kontennya leverage politiknya berbeda, momennya berbeda dan saat itu relasi gitu kekerasan antara Israel-Palestina tidak seperti sekarang. Nah kalau sekarang kan situasi di mana Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru, kok justru kita berkunjung ke sana. Nah dan yang kedua juga leverage politik teman-teman kan jauh di bawahnya. Saya tidak yakin saya kira bahwa teman-teman akan didengarkan oleh Presiden Israel karena seperti di sitir Mas Robi tadi dunia aja tidak didengarkan oleh Israel. Yang harusnya kita lakukan sekarang ya menekan dan mengecam melakukan upaya apapun untuk menekan Israel bukan justru berdiri di sisi Israel. Terkait pemanggilan hari ini sudah dipanggil rencana besok harusnya teman-teman ini datang ke PBNU untuk dimintai klarifikasinya. Jadi duduk perkaranya gimana? Mereka yang mengundang siapa? Yang memberangkatkan siapa? Di sana ngapain aja? Konteksnya apa? Dan seterusnya. Pak Kiai, tentunya kita juga melihat ya menyoroti bahwa PBNU artinya sependapat dengan pemerintah sejalan yang mengutuk aksi genosida yang dilakukan oleh Israel begitu ya. Apakah memang sudah ada himbawan kepada warga Nahdlin lainnya untuk kemudian mengutuk juga Israel atau memang ini terserah masing-masing pribadi masing-masing saja? Sebenarnya seperti apa? Oh tidak. Kalau pernyataan resmi PBNU sudah berkali-kali. dari pernyataan yang mengecam Israel untuk menghentikan kekerasan. Kemudian yang juga menyerukan warga Nahdlin untuk menggelar solawat Nariah yang merupakan tradisi warga NU gitu ya untuk warga Palestina gitu. Jadi banyak hal. Kemudian minggu kemarin juga Gu Syahya bertemu dengan Dubes Palestina. Berkali-kali sudah sejak konflik pecah lagi ini Gu Syahya ketemu dengan Dubes Palestina. Artinya ada banyak sekali upaya baik yang bersifat diplomatik maupun spiritual yang dilakukan oleh PBNU dan itu diserukan kepada warganya. Jadi bukan diserahkan warga masing-masing karena warga tentu pengetahuannya berbeda tentang apa yang terjadi di sana. Oke. Jadi tentu sudah ada sikap yang ditentukan oleh PBNU dan kemudian warga Nahdlin ini mengikuti sikap yang sudah ditetapkan begitu. Tapi terakhir mungkin komunikasi lanjutan apa yang dibangun oleh PBNU dengan pihak Palestina dalam hal ini Dubes Palestina yang ada di Indonesia? Ya, Kamis kemarin jadi baru 4 hari yang lalu Dubes Palestina datang ke PBNU dan mendiskusikan hal-hal apa yang akan dilakukan secara bersama dan apa yang dilakukan oleh NU. Tapi saya tidak berjaya intensif untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu Palestina dalam konteks sebagai masyarakat sipil ya elemen civil society. Karena di sisi lain kan ada negara yang juga saya kira punya potensi untuk melakukan lebih ketimbang NU yang posisinya sebagai civil society. Baik, terima kasih Pak Kiai, Pak Safi Kali sudah bergabung bersama kami memberikan informasi, memberikan pandangannya pandangannya NU artinya sependapat dengan pemerintah untuk mengutuk keras aksi kejam Israel. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.